Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Petenak Abah Abah Kali ini Petenak Abah Abah akan mengasihkan Pakan fermentasi ya Ini yang busuknya itu ampas tahu Sama ampas kelapa Tadinya udah Berjamur Ini sudah saya kasihkan dan tidak apa-apa Ke ayam asalkan dipermentasinya dengan benar Jadi muncul jamur Timbul jamur seperti ini ya Nah timbul jamur seperti Kalau dilihat seperti tempe ya Nah timbul jamur seperti ini Dan bau busuknya akan berubah Menjadi bau tape Nah itu tandanya fermentasi Sempurna atau berhasil Ini disini juga Pas saya ngolah limbah itu udah ada Magotnya Coba lihat Itu udah ada magotnya Ini yang ini Yang kecil-kecil itu bukan Magot BSF Tapi magot lelat rumah Tapi gak apa-apa Asal pengolahannya benar Itu gak apa-apa ya Dan ini rawan sekali digunakan Bagi petenak pemula Khususnya seperti saya ini Yang bisa Kalau bisa Memaksimalkan potensi Limbah Dengan cara fermentasi yang benar Itu gak apa-apa sih Cuman kebanyakan petenak pemula Itu gak rapat Gak rapat menutupnya Sehingga Tetap akan berbau busuk Sehingga tetap akan berbau busuk Kemudian itu Yang pertama ya Tidak rapat menutupnya Kemudian Yang kedua adalah Campuran gula dan M4 nya itu sedikit Jadi bakteri baiknya itu Lebih sedikit daripada Bakteri patogen awalnya Jadi perkembangan Untuk mengolahnya itu Lebih besar Yang bakteri patogen Jadi semakin busuk Bukan semakin wangi Semakin Terpermentasi Dengan baik ya Nah kalau Kalau limbahnya Udah busuk Udah ada belatungnya Udah ada magotnya Udah bau busuk banget Itu Caranya cuman satu ya Cara awalnya cuman satu Itu Nambah gula dan M4 nya Yang banyak 2 kali lipat Dari biasanya Maka insya Allah Akan berhasil Insya Allah akan berhasil Jika Pas Pengolahannya Tertutup rapat ya Jadi pas prosesnya itu Tertutup rapat Sekarang Mari kita aplikasikan Ini udah 3 hari Saya aplikasikan Sekarang Hari ke Maksudnya ini hari ketiganya ya Saya aplikasikan Dan Tidak ada ayam kendala Yang keracunan Atau apa-apa Mari kita Mulai untuk Memberikan Makan Oke Kita udah Satu Dua per tiga ember Ini untuk Kasih makan Sekitaran 120 ekor Sama yang besar-besar Nah kalau sobat-sobat Perhatikan Ini udah ada gelombung gas Ini udah ada gelombung gas Nah sobat-sobat Kalau sobat-sobat Nonton video-video sebelumnya Coba di cek di video saya Masuk ke channel saya Lihat video saya Tentang jamu fermentasi ini Atau scroll-scroll ke bawah Itu Tadinya ini kempis Tadinya ini kempis Kalau sudah seperti ini Seperti biasa Kita Kita keluarkan gasnya Melalui Karet ya Dengan cara dilorong Seperti ini aja Setelah Kalau setelah kempis ini Baru kita goyang-goyang Goyang-goyang Kenapa harus digoyang-goyang Karena ini kan Yang di bawah Kebanyakan gasnya Enggak bisa Timbul ke atas Gitu Tertekan oleh Beberapa Partikel yang padat Karena memang Ada ampas jamunya Jadi perlu digoyang-goyang Setiap hari Nanti Setiap saat Akan Timbul lagi gasnya Sampai Pas digoyang-goyang Besoknya Enggak ada gasnya Itu baru Sudah selesai Permentasinya Seperti itu ya Jadi sobat-sobat Sebenarnya Untuk ketenakan ayam ini Saya udah Ngasih sharing Beberapa Pengalaman saya Coba dicek aja Dilihat-lihat Video-video saya Di scroll ke bawah Saya bikin video Soalnya dari Dua tahun yang lalu ya Dua tahun yang lalu Saya bikin video Itu maksudnya Hanya dokumentasi Buat saya Sasarannya Untuk saya sendiri Sebenarnya Jadi pengalaman Perperiodenya itu Saya ada perbandingan Dari awal video Seperti itu Makanya Sobat-sobat yang Ingin Berbudidaya Ayam Itu harus punya Datanya masing-masing Karena beda Petenang itu Beda Perlakuan Kemudian Beda pakan Beda cuaca Iklim Dan lain sebagainya Kandang pun Bisa beda sama sekali Dengan saya Seperti itu Jadi perlu ada Dokumentasi Nah untuk dokumentasi Paling tepat Itu jangan di hp Sebenarnya Di internet aja Mau di google drive Mau di youtube Mau di facebook Instagram Dan lain sebagainya Asal di internet Itu kapanpun Kita bisa dibuka Bisa buka Dan kapasitasnya Sangat besar Mau lebih hp Makanya Itu untuk data pribadi Saja Sebenarnya Cuman Channel ini Bisa dijadikan Pembanding Bagi sobat-sobat Betenak pemula Yang ingin Memulai Usaha Untuk Berbudidaya Ayam kampung Ini Sekarang Kita mari Lihat Untuk Ngasihkan pakan Ini ya Pakan yang sudah Basih Ini ada Ada limbah juga Ini ada limbah Nanti Saya fermentasi Kalau ampas Tauh sudah datang Ini Nanti kita tutup Lagi Jadi Setelah ambil Kita tutup Tutup rapat Yang penting Kita tutup rapat Ini juga ada limbah Ini ampas kelapa Satu karungnya Murah Jika sobat-sobat Ingin Membeli Ampas kelapa Itu AM-nya Ampas kelapa Lumayan ya AM sama CP-nya Lumayan Daripada Dedak Bagusan Sedikit lah Sedikit Lebih Tinggi Daripada Dedak Ini Ampas kelapa Jadi Sobat-sobat Bisa Pesan ke saya Kalaupun Ingin Memesan Ampas kelapa Ini ya Oke Untuk yang kecil-kecil Juga kita kasih Pakan fermentasi Tapi Dikasih pur Kenapa Saya kasih pur Nggak kasih yang lain Karena pur Standarnya Untuk EM dan CP-nya Bisa Stabil Jadi Lagian Ketika Saya Mengerasih Pakan Saya Belum Nyampe Ketahap Berapa CP dan EM yang Dibutuhkan Sehingga Saya Bisa Bersaing Dengan pur Itu Nggak Nggak Bisa Karena Ketabatasan Untuk Meraciknya Bahan-bahan Dasarnya Kalau pur Ini sudah Lengkap Bisa Tidak Ketak Ketak Berapa Hanya Berapa 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati